Intro Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah segala puji bagi Allah pemilik semesta alam Pemirsa kita jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal Yang insya Allah kemarin kita sudah menggali ayat 1-8 Pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 9-18 Kalau boleh saya sedikit mengulang ayat kemarin Sudah dijelaskan bagaimana membagi harta rampasan perang Yang diminta untuk dipercayakan kepada Allah Harta rampasan perang milik Allah Allah yang berhak membagikannya Apakah yang termasuk dalam ayat 9-18 ini Tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Sihab Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Sehat ya Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Pak seperti kemarin saya bawa rombongan dari keluarga Kak Seto Pada pagi hari ini saya juga bawa rombongan juga Pak Sebelah kanan saya ada Mas Eki Ada Mbak Ayak Assalamualaikum Pak Ada Mbak Syahnas Dan juga ada Mas Gilang Ini masih suami saya Pak Assalamualaikum Bawa pasangan ya Nanti juga saya akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya pada Bapak di segmen-segmen berikutnya Mbak Saya kira bukan hanya bertanya Mungkin saya juga akan bertanya Gantian ya Pak Baik Pak kita langsung saja Urayan Surat Al-Anfal ayat 9-18 Baik Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita masuk kemari Pada episode yang lalu Kita sudah terangkan bahwa Surat Al-Anfal ini antara lain berbicara tentang pertempuran badar Pertempuran badar itu adalah pertempuran pertama yang terjadi dalam Terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik Pertempuran tersebut sebenarnya kalau dilihat dari sisi kekuatan fisik itu tidak seimbang Karena jumlah pasukan Nabi itu 313 yang tidak siap untuk bertempur Sedangkan jumlah kaum musyrik itu seribu orang Dengan persenjataan yang lengkap Yang memang keluar dari Mekah ke badar untuk bertempur Sehingga sebagian sahabat Nabi itu enggan Takut Tetapi Tuhan menghendaki sesuatu Dan kehendaknya itu harus jadi Satu hal yang saya ingin garis bawahi dari urayan-urayan kita sekarang ini bahwa Kalau Tuhan menghendaki sesuatu Dia siapkan sebab-sebabnya Siapkan sebab-sebabnya Kita akan lihat disini bagaimana Tuhan mempersiapkan itu Baik kita baca ayat kita yang ke-9 A'udzubillahimnas syaitanirrojim Beri gambaran Waktu sudah berhadapan musuh 1.300 Ada rasa gentar Termasuk Nabi gentar Maka beliau berdoa Melakukan istirasa Apa arti istirasa Istirasa itu beda Tidak serupa Tidak sama dengan doa Anda berdoa bisa meminta sesuatu yang baik Tapi kalau istirasa itu Meminta agar dihindarkan Dari keburukan Dari bencana Jadi biasa kita Ini istirasa Itu bukan ya Allah turunkan Beri saya rezeki Hindarkan saya dari Suatu keburukan atau krisis Nah disini Allah berfirman Renungkanlah Ketika kamu Melakukan istirasa Kepada Tuhan kamu Sebenarnya Yang melakukan istirasa Yang berdoa itu Nabi Muhammad Tapi diaminkan oleh yang lain Kita lihat satu garis bawah Bahwa orang yang mengaminkan doa Itu sama dengan orang yang berdoa Ya kan Walaupun Anda tidak berdoa Tapi oke Kita lihat Nabi sangat khawatir Beliau sebagai pemimpin umat Bertanggung jawab Sehingga merasa Kalau ini gagal Hancur ini Masyarakat umat Maka beliau berdoa Doanya itu juga Sangat luar biasa Tau dia katakan apa Ya Allah Kalau engkau Menghancurkan Membinasakan Kelompok ini Kamu tidak akan disembah lagi Terlalu keras Jadi memang pelajaran lagi Bahwa kalau berdoa Mendesak Jangan berkata Jika engkau berkenan Mendesak Merengek Nah Nabi disini Merengek Ya Allah Menangkan Kalau kamu Kalau ini Binasa Kamu tidak akan Diinilai Berulang-ulang Nabi berdoa Begitu Sampai Sedina Abu Bakar Itu berkata Udahlah Cukup doa Serbannya Udah terjatuh Nabi masih berdoa Terus Nah ini Disuruh Renungkan Waktu itu Saya ingin Garis bawahi Suatu hal Perbandingan Waktu Nabi hijrah Nabi tenang Yang Di dalam gua Yang Gelisah Itu Abu Bakar Wahai Nabi Bagaimana nih Kalau dia tunduk Nanti dia lihat kita nih Kita ditangkap Kita ini segala Kata Nabi Jangan sedih Jangan takut Tuhan bersama kita Tenang gak ini Nabi Beliau menenangkan Sahabatnya Tapi waktu disini Abu Bakar tenang Udahlah Cukup Tuhan Kenapa ini Saya selalu berkata Sedina Abu Bakar Itu di atas kepala saya Sahabat yang mulia Yang banyak Jasanya Tetapi Kalau ada dua sikap Yang berbeda Antara sikap Nabi Dengan sikap Abu Bakar Pasti sikap Nabi Yang lebih benar Ya kan Nabi guru Nah disini Nabi mau mengajar Kalau anda Sudah berusaha Dan tidak ada lagi Usaha yang anda bisa lakukan Serahkan diri pada Allah Jadi kalau masih ada usaha Usahakan Sambil berdoa Kalau sudah tidak ada usaha Serah diri pada Tuhan Baik Maka Allah Memperkenankan doamu Menerima doamu Dan Menyampaikan Aku akan dukung Kamu Semuanya Dengan menurunkan Seribu malaikat Yang datang Berturut-turut Bisa berarti Seribu berturut-turut Sehingga jumlahnya bisa Tiga ribu Bisa berarti Seribu jumlahnya Berturut-turut Turunnya Saya ingin berkata begini Sebenarnya Satu malaikat cukup Kenapa Harus seribu Terlibat Dalam satu Kebaikan Walau kecil Itu mendapatkan Melanjaran Mau angkat Ini Anda terlibatlah Walaupun Satu orang cukup Tapi Keterlibatan Oke Allah menyatakan Maja'alahullahu Illa bushraw Wali tatma'ina Qudubukum Itu Bukan untuk Membantu Supaya menang Bukan untuk Membantu Saya Tuhan Itu saya Sampaikan Untuk menjadi Penghibur Hati kamu Jadi disini Ada sesuatu Yang bersifat Supra-rasional Kita akan lanjutkan Nanti Seru ya Menarik sekali Ada yang ditanyakan Sabar dulu Tapi ya Bagaimana Pemirsa tetap Bersama kami Kami akan Segera kembali lagi Setelah pesan-pesan Berikut ini Benarnya Malaikat Masih bisa turun Kepada kita Kalau Memenuhi Syarat-syarat Yang diperlukan Pemirsa Terima kasih Anda masih bersama kami Dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Nafal Bagi Anda yang baru Saja bergabung Bersama kami Pada saat ini Kami sedang membahas Ayat 9 Sampai 18 Silahkan Lanjutkan Pak Kuraiz Baik Kita lanjutkan Jadi Turunnya Malaikat itu Sebanyak itu Tuhan Tidak menjadikan Itu Kecuali Sebagai Berita gembira Dan Agar supaya Dengan turunnya itu Hati kamu Menjadi tenang Kan Gentar ini Saya ingin garis bawah Itu Al-Quran Sangat Teliti Redaksinya Kita Lihat Ini ayat Berkata Wama Ja'alahullahu Illa Bushra Titik Ada Ayat yang lain Berkata Wama Ja'alahullahu Illa Bushra Lakum Ya tambah Lakum Untuk Kamu Ayat yang Berbicara Tentang Ayat kita Ini Perang Badar Ayat yang Berbicara Tentang Itu Surat Ali Imran Tentang Uhud Di Uhud Kaum Muslimin Kalah Malaikat Tidak 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 Turun Karena Kau Muslimin Tidak Memenuhi Syarat Kalau Disini Malaikat Turun Dan Dia Menjadi Berita Gembira Dia Tidak Katakan Untuk Kamu Tapi Untuk Semua Kita Sekarang Bergembira Dengan Itu Tetapi Disana Kita Tidak Gembira Karena Kalah Tapi Itu Berita Gembira Untuk Disamping Malaikat Akan Turun Itu Mereka Tenang Mereka Gembira Disini Tidak Itu Juga Memberi Kesan Bahwa Sebenarnya Malaikat Masih Bisa Turun Kepada Kita Kalau Memenuhi Syarat Syarat Yang Diperlukan Itu Nanti Ada Yang Dinamai Bisikan Malaikat Orang Namakan Bisikan Nurani Sebenarnya Itu Bisikan Malaikat Oke Baik Kita Lanjutkan Waman Nasru Illa Min Andillah Kemenangan Itu Tidak Lain Kecuali Bersumber Dari Allah Inna Allaha Azizun Hakim Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Jadi Jangan Duga Senjatamu Yang Memenangkan Kamu Jangan Duga Jumlah Pasukan Jangan Duga Kekuatan Malaikat Tapi Itu Semua Bersumber Dari Allah Ini Kita Ingin Garis Bawah Ini Saya Kemarin Berkata Kalau Tuhan Mendaki Sesuatu Dia Buat Sebab Sebab Dia Rancang Disini Dia Cerita Terima Coba Coba Renungkan Waktu Malam Bertempuran Itu Kantuk Menyelimuti Kamu Kamu Tertidur Kita Bertanya Orang Kalau mau Perang Besok Bisa Tidur Atau Tidur Ini Kenapa Tidur Tuhan Yang Atur Jadi Kemenangan Di Pertempuran Itu Bukan Upaya Manusia Itu Renungkan Itu Bahwa Supaya Kamu Menjadi Tenang Sehingga Kamu Tertidur Baru Lihat Lagi Hujan Turun Kenapa Hujan Turun Kita Lihat Kaum Musyrik Ada Di Suatu Tempat Tanah Kuat Kaum Muslimin Berada Di Suatu Tempat Penuh Pasir Jadi Kalau Berjalan Terganggu Oleh Pasir Kalau Itu Mantap Jalannya Tapi Hujan Turun Yang Pasir Menjadi Keras Sehingga Bisa Berjalan Dengan Cepat Yang Itu Becek Siapa Yang Atur Tuhan Yang Atur Dia Mau Kamu Berada Di Suatu Tempat Mendahului Mereka Ngambil Posisi Lebih Dulu Kita Lihat Selanjutnya Lihat Supaya Supaya Mensucikan Kamu Kamu Bisa Mandi Paling Tidak Kamu Bisa Wuduk Paling Tidak Bayangkan Sejak 8 Ramadhan Sampai 17 Ramadhan Tidak Mandi Turun Hujan Bisa Mandi Air Tidak Cukup Turun Hujan Menenangkan Hati Kamu Kita Punya Air Itu Diatur Dari Atas Liyutahir Al-Kumbi Wayuzhiba Ankum Rijsat Syaitan Dan Menghilangkan Menyingkirkan Dari Hati Kamu Gangguan Setan Dan Dia Mengukuhkan Hati Kamu Makin Mantap Ini Dan Memantapkan Juga Langkah 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 Itu Tadi Mantap Langkah Untuk Kesana Itu Kalau Kita Fahami Secara Harfiah Memantapkan Langkahnya Juga Dalam Arti Tekadnya Menjadi Kuat Untuk Berangkat Kesana Tidak Tuhan Kita Lihat Lebih Jauh Renungkan Juga Sewaktu Allah Mewahyukan Kepada Malaikat Kita Berhenti Dulu Sekedar Apa Itu Malaikat 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 Itu Bentuk Jama' Dari Malak Jadi Satu Tunggalnya Malak Kalau Banyak Malaikat Jadi Renungkanlah Ketika Allah Mewahyukan Wahyu Itu Artinya Memberi Perintah Atau Isyarat Yang Cepat Sama Ilham Kalau Kita Mewahyukan Kepada Malaikat Bahwa Apa Yang Dia Wahyukan Apa Yang Disampaikan Pada Malaikat Aku Bersama Kamu Semuanya Wahy Malaikat Maka Kukuhkan Hati Orang Orang Yang Beriman Disini Ada Bisikan Itu Kerja Malaikat Itu Dia Membisikan Sesuatu Ke hati Pasti Yang Dia Bisikan Kebaikan Kalau Setan Dia Bisikan Juga Tapi Yang Bisikan Rayuan Godaan Biar Melempum Biar Takut Ini Itu Sebabnya Nanti Laylatul Kadar Malaikat Turun Itu Untuk Mengukuhkan Malaikat Itu Dari akar Kata Yang berarti Utusan Malaikat Itu Utusan Tuhan Yang Ditugaskan Oleh Tuhan Melakukan Hal-hal Tertentu Itu Sebabnya Dalam Agama Ada Dikatakan Malaikat Rezki Sebenarnya Bisa Jadi Ada Sementara Ulama Berkata Itu Sistem Yang Ditetapkan Tuhan Itu Kerjanya Dari Sistem Ada Malaikat Maut Itu Sistem Ada Wujudnya Tetapi Kita Ketahui Kita Tidak Lihat Sosoknya Tapi Kita Bisa Ketahui Cara Kerjanya Yang Paling Jelas Yang Paling Jelas Kita Jalan Di Jalan Bertemu Menemukan Sesuatu Yang Berharga Ada Bisikan Dalam Hati Bisa Berkata Ambil Aja Mumpung Gak Ada Yang Lihat Siapa Yang Berbisik Setan Ada Yang Berkata Jangan Ini Bukan Milik Kamu Cari Itu Bisikan Malaikat Itu Kerja Malaikat Ini Disini Dia Katakan Mantapkan Hati Orang Yang Beriman Kita Harus Maju Saya Akan Mencampakkan Kedalam Hati Orang Orang Kafir Rasa Takut Fadribu Fawqal Anak Wadribu Min Hum Kud Labanan Maka Pukulkanlah Pedangmu Ke Batang Leher Mereka Ini Ada Persoalan Itu Malaikat Terlibat Perang Atau Tidak Ada Yang Berkata Tidak Ada Yang Berkata Dia Terlibat Itu Tadi Yang Saya Katakan Sebenarnya Satu Cukup Tapi Rame Rame Itu Lebih Baik Supaya Semua Dapat Dapat Apa Namanya Kehormatan Sama Halnya Nabi Waktu Meletakkan Hajar Aswat Semuanya Kan Mau Saya Saya Kita Terlibat Jadi Kebersamaan Itu Perlu Walaupun Itu Cuma Sedikit Sedekah Juga Begitu Ada Kita Mau Berjuang Perlu Uang Tantulah Walaupun Sedikit Oke Zahdi Kabi An-Nahum Syakullah Warasulahu Itu Disebabkan Karena Mereka Membangkan Perintah Allah Dan Rasul Jadi Disuruh Jadi Bukan Karena Benci Tapi Karena Mereka Membangkan Jadi Perlu Diberi Pelajaran Jadi Kerja Malaikat Di Perang Badar Ini Bukan Berupa Wujud Seperti Itu Nanti Yang Diperselisikan Oleh Ulama Apakah Mereka Perang Atau Tidak Ada Di Antara Mereka Yang Berkata Berkata Perperang Saya Mengacungkan Pedang Belum Sampai Pedang Saya Lihat Dia sudah Robo Riwayat Mengatakan Nabi Bersabda Itu Malaikat Ada Yang Mendengar Suara Tapi Dia tidak Lihat Wujudnya Dimana Nah Itu Berkata Terlibat Dalam Peperangan Nah Yang Yang Berkata Tidak Dikata Untuk Apa Ada Seribu Malaikat Terlibat Ya Terea Aja Sudah Hancur Semuanya Dikatakan Tidak Biar Semua Dapat Kehormatan Karena Peperangan Ini Meletakkan Dasar Dari Bangunan Islam Kalau Ini Runtuh Habis Jadi Semua Bersama Terlibat Dalam Membangun Ini Malaikat Yang Dapat Kehormatan Baik Sungguh Menarik Apa yang disampaikan Pak Kurais Tetap Bersabar Kami Akan Segera Kembali Lagi Setelah Pesan Berikut Ini Tentunya Pemirsa Terima kasih Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah An-Alfal Nah Tadi Saya Dijelaskan Pak Kurais Bahwa Begitu Banyak Allah Memberikan Kemudahan Di Perang Badar Ini Allah Menurunkan Hujan Allah Menurunkan Kantuk Memberikan Kantuk Bahkan Allah Menurunkan Malaikat Bukan untuk Membantu Tapi untuk Menenangkan Hati Mungkin Sebelum Kita Mendengarkan Urayan Dari Bapak Lagi Boleh Saya Beri Kesempatan Pada Tamu Kita Untuk Bertanya Pak Ya Boleh Tapi Silahkan Diminum Silahkan Sebelum Imsak Apa Ada Ada Silahkan Siapamu Bertanya Mas Silahkan Kalau Tuhan Kan Sudah Berkendak Kalau Saya Menginginkan Sesuatu Lantas Saya Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Lantas Akhirnya Tentunya Saya Harus Berdoa Lantas Lantas Pada Akhirnya Tidak Menghasilkan Apa Apakah Saya Boleh Merasa Ada Rasa Kecewa Tidak Kecewa Itu Manusiawi Semua Orang Bisa Kecewa Ya kan Tetapi Jangan Larut Dalam Kekecewaan Itu Satu Yang Kedua Jangan Berputus Asa Boleh Jadi Yang Pertama Usaha Anda Belum Maksimal Boleh Jadi Boleh Jadi Juga Tuhan Mencintai Anda Bisa Jadi Jika Permintaan Anda Itu Dipenuhi Itu Justru Mengakibatkan Sesuatu Yang buruk Terhadap Anda Ya kan Jadi Jangan Larut Dalam Kecewaan Ada Orang Saya Mau Berangkat Tidak Jadi Kecewa Ya Eh Pesawatnya Jatuh Jadi Tidak Ada Tempat Untuk Larut Dalam Kecewaan Terus Optimis Dan Terus Berusaha Saya Kira Itu Tapi Bahwa Tidak Boleh Kecewa Itu Itu Tidak Manusiawi Kalau Tidak Dilarang Orang Kecewa Boleh Kecewa Boleh Sedih Jangan Larut Dalam Kesedihan Saya 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 Kira Secara Umum Tenang Mas Gelang Agama Itu Memberi Ketenangan Oke Sekarang Mas Eki Kita Mau Pertanyaan Menyambung Tadi yang Perang Badar Jadi Bahwasannya Malaikatnya Kan Turun Seribu Berturut Dan Sebagainya Apakah Turunnya Itu Hanya Dengan Bisikan Dengan Semangat Atau Memang Berwujud Karena Pada Saat Nabi Nabi Ibrahim Waktu itu Disempat Didatangi oleh Malaikat Yang Berwujud Manusia Kemudian Yang Dia Mampir Terus Mau Ke Tempat Nabi Lut Itu Itu Kan Berwujud Manusia Nah Ini Apakah Mungkin Seperti itu Karena Kalau Malaikat Turun Itu Kan Bisa Menyerupai Wujud Manusia Bisa Wujud Binatang Atau Mungkin Dengan Apa Saja Karena Seperti Di Kaabah Itu Kan Manusia Terus Apakah Ada Malaikat Menyerupai Manusia Yang Berputar Disitu Dan Tandanya Apa Yang Pertama Malaikat Ada Wujudnya Ada Wujudnya Jadi Dia Turun Dalam Wujudnya Tetapi Apakah Bisa Terlihat Atau Tidak Kalau Dalam Wujudnya Yang Asli Tidak Bisa Terlihat Mata Wujud Aslinya Mata Kita Jangan Jauh-jauh Mata Anjing Lebih Tajam Dari Mata Kita Jangan Pernah Menduga Sesuatu Yang Anda Tidak Lihat Itu Tidak Ada Wujudnya Kelelawar Tidak Bisa Melihat Di Siang Hari Karena Terlalu Terang Malaikat Tercipta Dari Cahaya Sehingga Untuk Wujudnya Aslinya Tidak Terlihat Sehingga Dia bisa Datang Dalam Satu Bentuk Yang Menjadikan Kita Bisa Melihatnya Seperti Nabi Ibrahim Itu Ya kan Datang Soal 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 Dibadar Saya Tidak Tau Ada Satu Riwayat Yang Menyatakan Ada Yang Melihat Mereka Jadi Wujud Boleh Jadi Dia ikut Berperang Atau Tidak Tapi Tidak Terlihat Wujud Itu Bahwa Mereka Ada Mereka Terlibat Itu Harus Kita Percayai Tapi Bagaimana Caranya Kita Tidak Tau Saya Kira Iblis Juga Iblis Juga Bisa Iblis Juga Bisa Setan Juga Bisa Dia Bisa Datang Pada Anda Dalam Bentuk Orang Yang Anda Senang Itu Sebabnya Juga Ada Dikatakan Bahwa Tidak Jarang Setan Itu Datang Waktu Orang Mau Mati Sedang Sakrat Ilmaut Boleh Jadi Dia Datang Dalam Bentuk Orang Tuanya Oh Begitu Itu Boleh Jadi Tapi Boleh Jadi Juga Memang Orang Tuanya Rohnya Yang Hadir Rohnya Yang Hadir Jadi Itu Itu Bisa Terjadi Kalau Di Perang Badar Ada Konon Ceritanya Tanda Tanda Yang Terdapat Di Kudanya Itu Tanda Tanda Apakah Itu Tanda Bentuk Seperti Lambang Atau Tanda Apa Sebetulnya Pak Dibuntut Kalau Tidak Di Ekor Situ Saya Tidak 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 Tau Soal Itu Tapi Bahwa Ada Tanda Tanda Seperti Apa Yang Saya Katakan Tadi Dia Belum Mengacungkan Pedangnya Sudah Sudah Jatuh Ada Tanda Tanda Lagi Dikatakan Ini Berwarna Hijau Ini Itu Jadi Hanya Tanda Tanda Begitu Dan Itu Pun Kita Tidak Temukan Dalam Al-Quran Tanda Tanda Itu Tapi Itu Ditemukan Dalam Riwayat Yang Yang Bisa Jadi Sahih Bisa Jadi Tidak Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Mereka Itu Orang-orang Kafir Itu Syak Mengenyampingkan Allah Syak Itu Sisi Kiri Dan Sisi Kanan Kita Jadi Mereka Menjadikan Mengenyampingkan Allah Meninggalkan Perintah Allah Tidak Menghiraukan Allah Tidak Menghiraukan Rasulnya Dan Siapa Yang Mencampingkan Allah Siapa Yang Mendurhakai Allah Dan Rasulnya Maka Dia Akan Tersiksa Dan Siksa Allah Itu Sangat Pedih Baru Demikian Itulah Yang Terjadi Terhadap Orang-orang Kafir Itu Maka Hai Orang-orang Kafir Silahkan Rasakan Siksa Itu Baru Dia Katakan Sekarang Begini Ajakan Untuk Semua Orang Beriman Wahai Orang-orang Beriman Kalau Kamu Bertemu Dengan Orang-orang Kafir Dalam Peperangan Harus Digarisbawahi Bukan Ketemu Orang Kafir Kapan Aja Kalau Kamu Bertemu Dengan Orang-orang Kafir Dalam Peperangan Dalam Keadaan Mereka Merayap Atau Dalam Keadaan Kamu Merayap Itu berarti Lemah Ini coba Lihat Redaksi Ayat Ini Kalau Kamu Menemukan Mereka Banyak Jangan Hilaukan Kamu Harus Tetap Bertahan Kalau Kamu Dalam Keadaan Lemah Dan Menemui Orang-orang Kafir Dalam Peperangan Kamu Juga Harus Bertahan Jadi Lihat Lihat Situasinya Saya Kira Kita Lanjutkan Lagi Nanti Pemirsa Kami Akan Melanjutkan Kembali Orangin Pak Kurais Mengenai Surat Al-Anfal Ayat 9-18 Setelah Pesan-pesan Berikut ini Tetap Berbersama Tapi Kalau Anda Berkehendak Dia Tidak Berkehendak Tidak Jadi Dia Tidak Jarang Menyesuaikan Kehendaknya Dengan Kehendak Anda Pemirsa Metro TV Dimanapun Anda Berada Terima Kasih Anda Masih Bersama Kami Dalam Program Tafsir Al-Nisbah Mengenal Surah Al-Anfal Silahkan Dilanjurkan Pak Kalau Tidak Salah Kita Sudah Mulai Masuk Ayat 14 Kita Tadi Sudah Berbicara Tentang Ayat 15 Kalau Kamu Bertemu Dalam Peperangan Dengan Orang-orang Kafir Walaupun Dia Banyak Jangan Jangan Membelakangi Mereka Jangan lari Atau Walaupun Kamu Lemah Jangan Lari Baru Ayat Berikutnya Ini Menyatakan Siapa Yang Lari Siapa Yang Membelakangi Mereka Kecuali Orang Mutaharifan Liqital Berbalik Untuk Siasat Perang Balik Mundur Untuk Menyerang Atau Berbalik Untuk Bergabung Dengan Kelompok Lain Siapa Yang Menyerah Lari Dari Peperangan Kecuali Dalam Keadaan Ini Maka Orang Yang Lari Bukan Untuk Tujuan Bergabung Dan Sebagainya Itu Akan Memperoleh Murka Allah Dan Tempatnya Adalah Neraka Jahannam Itu adalah Tempat Yang Seburuk Buruk Saya Lanjutkan Lagi Sedikit Kita Sampai Ayat Ini Waktu Perang Badar 313 Nabi Ambil Pasir Atau Batu Batu Kecil Dia Lemparkan Kepada Kaum Musyrik Yang Seribu Semuanya Kena Matanya Mata Mereka Ini Disini Dia Katakan Falam Taqtuluhum Walakinnallaha Katalahum Hei Kalian Tidak Membunuh Mereka Tetapi Allah Yang Membunuh Mereka Wama Ramayta Izramayta Walakinnallaha Ramah Ketika Engkau Melempar Wahai Ibu Muhammad Bukan Engkau Yang Melempar Tapi Allah Yang Melempar Lihat Keterlibatan Tuhan Saya ingin Berhenti dulu Sedikit Itu Menurut Logika Akal Tidak Bisa Dua Hal Yang Bertolak Belakang Terjadi Dalam Saat Yang Sama Anda Minum Dan Tidak Minum Bisa 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 Tidak Bukan Engkau Yang Melempar Ketika Engkau Melempar Ini Bagaimana Tetapi Terkadang Di luar Logika Akal Logika Hati Itu Itu Bisa Terjadi Dua Hal Yang Bertolak Belakang Mau Lihat Buktinya Benci Tapi Rindu Logika Akal Terkadang Berbeda Dengan Logika Hati Akal Itu Ilmu Itu Akal Iman Itu Hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ingin Menyatakan Bahwa Apa Yang Kamu Lakukan Itu Memang Secara Lahiri Kamu Yang Melakukannya Tetapi Sebenarnya Yang Mewujudkan Itu Adalah Tuhan Nah Itu Yang Saya Katakan Bahwa Dalam Perang Badr Ini Sebenarnya Peranan Tuhan Itu Sangat Sangat Besar Kenapa Karena Dia Hendak Memenangkan Ajaran Itu Yang Di Ayat Episode Yang Lalu Supaya Kebenaran Itu Muncul Dan Kebatilan Itu Lenyap Itulah Peristiwa Perang Badr Dan Bahwa Sungguhnya Allah Akan Melemahkan Upaya Upaya Buruk Dan Terserubung Dari Orang Orang Kafir Saya Kira Itu Silahkan Baik Ada yang ingin bertanya Mbak Ayah Atau Mbak Shanas Pak Quraish Dalam Al-Quran Ini Penuh Sekali Dengan Bahasa Perumpamaan Betul Dikatakan Bahwa Jika Allah Mempunyai Kehendak Maka Dia Akan Mempersiapkan Sebab-sebabnya Berhubungan Dengan Perang Badar Dan Perang Uhud Artinya Ini Sebagai Proyek Percontohan Bagaimana Manusia Itu Berupaya Keras Di dalam Memujudkan Keinginannya Dalam Menjalankan Kehidupan Yang Sekarang Ini Sebetulnya Proyek Percontohan Apa Yang Perlu Untuk Dilihat Daripada Perumpamaan Perang Badar Dan Ingin Garis Bawahi Beberapa Di Antaranya Bahwa Manusia Itu Hanya Disuruh Berusaha Semaksimal Kemampuannya Yang Menentukan Tuhan Itu Satu Dan Bahwa Ada Yang Dinamai Taufik Persesuaian Taufik Itu Persesuaian Persesuaian Keinginan Anda Dengan Keinginan Tuhan Bagaimana Anda Berusaha Agar Apa Yang Anda Kehendaki Di Kehendaki Juga Oleh Tuhan Dan Bagaimana Anda Berusaha Agar Kehendak Tuhan Itu Juga Yang Anda Kehendaki Itu Jadi Tapi Kalau Anda Berkehendak Dia Tidak Berkehendak Tidak Jadi Dia Tidak Jarang Menyesuaikan Kehendaknya Dengan Kehendak Anda Yang Menyesuaikan Kepada Manusia Ada Ukurannya Tidak Sebetulnya Ukuran Manusia Untuk Berupaya Maksimal Itu Ada Tidak Kadangkala Kan Ada Kecewa Frustasi Ada Rasa Akhirnya Menyerah Dengan Keadaan Ukurannya Sebetulnya Apa Di hati Beragama 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 Itu Ukurannya Hati Saya beri contoh Kita puasa Tuhan Berfirman Yang sakit Boleh tidak puasa Kalau kita Lihat Redaksi Ini Kalau Saya punya Tangan Luka Sakit Tidak Boleh Tidak puasa Boleh Tetapi Nurani Anda Membenarkan Itu Bahwa Hanya Ini Membenarkan Atau tidak Balik Kenurani Tuhan Dalam Konteks Beragama Itu Menyatakan Begini Roditu Lakumul Islama Dina Kamu itu Punya Hutang Hutang Budi Hutang Budi Dibalas Tapi Kamu Tidak Mampu Saya tahu Kamu Tidak Mampu Membalas Budi Tuhan Maka Saya Menerima Keberagamaan Kamu Itu Dengan Datang Menyerahkan Diri Wahai Tuhan Saya Tidak Mampu Membalas Tapi Ini Saya Datang Menyerahkan Diri Apapun Yang Kamu Dari Saya Ambil Jangan Lari Anda Punya Utang Lantas Lari Datang Saya Tidak Mampu Kecuali Ini Benar Anda Tidak Mampu Kecuali Itu Tanya Nurani Anda Jadi Tingkat Yang Tertinggi Adalah Penyerahan Penyerahan Setelah Usaha Sesuai Kemampuan Saya Sudah Tuhan Saya Tidak Bisa Puasa Benar Tidak Kamu Tidak Bisa Puasa Tidak 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 Bisa Itu Agama Jadi Kemarinya Kemari Takwa Huna Takwa Itu Di Sini Nabi Nunjuk Di Sini Di Hati Hidup Ini Adalah Keseimbangan Keseimbangan Langit Dan Bumi Tercipta Atas Dasar Keseimbangan Dan Apa Namanya Itu Cinta Itu Adalah Benih Kehidupan Begitu Anda Hilang Rasa Cinta Anda Anda Tidak Hidup Pemirsa Kami Akan Segera Kembali Lagi Setelah Pesan Berikut Jangan Memandang Semata Mata Kepada Jumlah Pasukan Atau Alat Alat Material Atau Apapun Yang Sifatnya Tidak Langgeng Pemirsa Sampailah Kita Di Penghujung Acara Tidak Terasa Waktu Begitu Cepat Ya Mas Begitu Menarik Apa Yang Sampaikan Oleh Pak Kurais Berkat Tamu Tamu Yang Tamunya Menarik Pertanyaannya Saat Ini Kita Akan Mendengarkan Kesimpulan Dari Bapak Dari Ayat 9 Sampai 18 Baik Yang pertama Jika Allah Menghendaki Sesuatu Dia Siapkan Segala Sebabnya Sehingga Terjadi Sebagaimana Yang Dikehendakin Itu Termasuk Mengapa Allah Mengutus Nabi Muhammad Dari Mekah Itu Ada Maksudnya Mengapa Hijrah Nabi Madinah Kalau Dia Utus Dari Australia Terlalu Jauh Dia Perlu Utus Di Tengah Yang Menghubungkan Jalur Jalur Dia Harus Memilikan Bahasa Yang Kaya Kosa Katanya Bahasa Yang Terkaya Kosa Katanya Itu Adalah Bahasa Arab Yang Kedua Allah Memiliki Tentara Yang Tidak Diketahui Hakikatnya Bisa Jadi Malaikat Nanti Di Hijrah Kita Ada Baca Itu Ada Laba Laba Ada Hal Hal Yang Kita Tidak Tetapi Kehadiran Tentara Itu Bukan Syarat Bagi Wujudnya Kemenangan Atau Kehendak Tuhan Sebab Sumber Kemenangan Adalah Allah Karena Itu Mendekatkan Diri Kepadanya Itulah Syarat Untuk Meraih Apa yang Dikandaki Yang ketiga Terlibat Dalam Upaya Kebaikan Betapapun Peranan Yang Dilakukan Walau Kecil Merupakan Satu Kehormatan Jangan Pernah Berkata Waduh Ada Orang Sumbang 100 Juta 50 Juta Anda Datang Menyumbang 10 Perak Anda Sudah Terlibat Tuhan Tidak Lihat Pada Angkanya Terlibat Seperti itu Tadi Malaikat Terlibat Dalam Upaya Kebaikan Betapapun Peranan Yang dilakukan Merupakan Kehormatan Demikian Itulah Tujuan Diturunkannya Malaikat Dalam Peran Badar Supaya Mereka Terlibat Dapat Kehormatan Keempat Ketenangan Bating Dan Ketentraman Serta Optimisme Adalah Syarat Meraih Sukses Anda tidak Tenang Anda tidak Optimis Anda Tidak Gelisah Bagaimana Mau ini Dan Itu Hanya Diraih Dengan Mendekatkan Diri Kepada Allah Kau tidak Karena Itu Jangan Memandang Semata-mata Kepada Jumlah Pasukan Atau Alat-alat Material Atau Apapun Yang Sifatnya Tidak Langgeng Tetapi Hendaklah Mengarahkan Pandangan Dan Perhatian Yang Lebih Besar Kepada Allah Kelima Tidak Dibenarkan Desersi Dalam Peperangan Menghindari Peperangan Yang Mesti Dihadapi Karena Takut Mati Tidak Layak Bagi Seorang Muslim Kalau Mesti Dihadapi Jangan Hindari Bahkan Mengundang Murka Allah Berjuang Sampai Titik Darah Penghabisan Adalah Kehidupan Sedang Lari Dari Perjuangan Adalah Kematian Kendaki Nafas Masih Berhembus Yang Ketujuh Kekuatan Iman Melahirkan Mental Yang Kuat Sedangkan Kekuatan Mental Melebihi Kekuatan Fisik Dan Materi Lawan Ini Yang Ingin Dijelaskan Dari Apa Yang Kita Baca Terima 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 Kepada Keluarga Hak Kami Yang Makasih Sama Sama Baiklah Pemirsa Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Insya Allah Kita Semua Bisa Mengambil Hikmah Dari Apa Yang Sudah Dihurah Sampai Berjumpa Besok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan sebelum imsak Terima kasih telah menonton!